Kodim 0708 Purworejo, Persaudaraan Setia Hati Tratai Purworejo, Palang Merah Indonesia Cabang Purworejo, media online kopatas.news, dan berbagai elemen warga masyarakat mengadakan kegiatan bakti sosial, Donor Darah dan Pelepasan Burung Kealam Bebas, Kamis 9 September 2021. Kegiatan yang dipusatkan di Kampung Balai Dono Candi RT02 RW10, Kelurahan Balai Dono Purworejo, Jawa Tengah itu, dihadiri oleh KASDIM 0708 Purworejo, Mayor Infanteri Imam Masroni, Kapolsek Purworejo AKP Joko Nurwanto, Sekcam Purworejo Widiyati, Lurah Balai Dono Firman Isyanto SE, Ketua Persaudaraan Setia Hati Tratai Purworejo, Dokteran Desetio Budi Cahyono, Direktur Perusda Neka Usaha Didik Prasetyo Adi, Ketua LSM Tamperak Sumakmun, Kepala Pasar Suronegaran Setio Haryadi, dan Koordinator Wilayah Jawa Tengah Media Online Kopatas.News, Bambang Sulakso. Terima kasih sekali dengan adanya dorodara dan kegiatan pelarangan perburuan liar yang nanti ditangani bersama, dan pelepasan burung itu akan sangat bermanfaat lagi bagi warga RT02 RW10, karena walaupun kita di pinggir kota Purworejo, tapi keaslian harus kita tetap jaga. Harapan ke depan apa Pak? Harapan ke depan kegiatan seperti ini harus lebih digiatkan lagi dan sinergi apresiasi dan kerjasamanya saya dukung lagi. Ini kegiatan yang sepanjang kolaboratif dan sinergi dengan berbagai komunitas, antara lain ada di sana Lelana, ada banyak sekali yang terkait dengan pikiran ini, sinergi untuk kesekian kalinya. Dan kami memilih saat ini fokus pada dorodara, karena kebutuhan dorodara ini memang agak lebih banyak, dan kami berundisip bahwa kegiatan dorodara ini adalah salah satu kegiatan yang betul-betul mengajarkan putih luhur, sebagaimana SRT mengajarkan, bagaimana darah yang kita sumbangkan itu betul-betul kita tidak tahu akan diberikan kepada siapa, suku apa, bangsa apa, pelakian perempuan, kita tidak tahu. Yang penting kita bisa untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Ini kegiatan pada hari ini, fokus pada kegiatan dorodara. Pak, untuk penandatangan awak, dilarang pemburuan dan pelepasan burung ini menjadi identitas sebenarnya, kayak setiap waktu pasti ada itu, iya Pak. Iya, ini terkait dengan kesempatan untuk penandatangan pelarangan berburu. Ini sebenarnya satu kegiatan yang terkait dengan kegiatan sebelumnya. Kegiatan sebelumnya kami pernah melakukan kegiatan pelepasan burung, saya itu desa Sitomulyo di Bukit Pajangan. Ternyata setelah sekian bulan, burung-burung itu banyak berkembang di daerah Balidonokan Dini, sehingga timbul kesadaran pada masyarakat dengan semakin banyak burung-burung di sini, kemudian muncul keinginan untuk pelarangan berburu. Jadi ada suatu kegiatan yang berkesinambungan yang sebenarnya kita tidak tahu sebenarnya itu. Alhamdulillah kita bisa melakukan itu, nanti akan ditandatangin oleh beberapa komunitas yang peduli terhadap alam. Dari Purworejo, Maestri Andi Sanjaya, Begelen Channel, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.